Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Tari merupakan salah satu kesenian yang menggambarkan ungkapan perasaan, pikiran, dan maksud yang dijelaskan dengan gerakan-gerakan secara berirama pada suatu waktu tertentu. Seni tari sendiri di Indonesia selalu berkembang seiring dengan zaman. Tari individual adalah tari yang dalam pementasannya hanya dapat dibawakan oleh seorang penari saja. Sedangkan, tari kelompok adalah tarian yang dalam pementasannya dibawakan oleh beberapa orang, biasanya tiga sampai belasan orang. Ada juga tari berpasangan yang dilakukan oleh dua orang secara bersamaan. Berikut adalah jenis-jenis tari berpasangan yang ada di Indonesia sekaligus asal daerahnya. 1. Tari Wireng Tari Wireng adalah salah satu tarian berpasangan yang dibawakan oleh dua orang penari laki-laki. Tari ini merupakan salah satu tarian peninggalan kerajaan Jenggala di Kediri, Jawa Timur. Tari Wireng merupakan tari yang diciptakan oleh Raja Pertama Jenggala bergelar Jaya Negara. Tarian ini mengajarkan ketangkasan para prajurit dalam berperang. Para penari tari Wireng identik dibawakan laki-laki dan mengenakan busana yang sama. Gerakan yang dilakukan oleh dua penari tersebut juga sama. 2. Tari Petilan Tari Petilan hampir sama dengan tari Wireng. Pembeda dari dua tarian ini adalah untuk tari Petilan membawakan cerita tentang pewayangan. Jika tari Wireng dibawakan oleh penari laki-laki, maka tari Petilan ini lebih banyak dibawakan oleh penari perempuan berpasangan ataupun laki-laki dan perempuan. Tari ini merupakan tarian khas daerah Jawa Tengah. Ada hal yang berbeda pada tari Petilan. Jika biasanya tari berpasangan mengenakan busana yang sama, maka pada tari Petilan ini busana yang dikenakan penarinya tidak selalu sama. 3. Tari Piring Tari Piring merupakan tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari Solok, Sumatera Barat. Meskipun tari ini biasanya ditampilkan rame-rame berkelompok, tetapi pada dasarnya tari Piring adalah jenis tari berpasangan. Tari Piring sendiri dipopulerkan oleh Huria Adam. Tari Piring biasanya digunakan untuk penyambutan tamu atau acara adat tertentu. Jika dilihat dari sejarahnya, tari Piring telah ada sejak abad ke-12, ini berarti tari Piring telah ada 900 tahun lalu. 4. Tari Serampang 12 Tari Serampang 12 merupakan salah satu tari berpasangan yang berasal dari Sumatera Utara. Pada mulanya tari ini diciptakan oleh seorang guru seni bernama Guru Sauti. Tarian ini termasuk tarian kreasi baru suku Melayu. Pada tarian ini memiliki makna kisah cinta sepasang kekasih. Gerakan dalam tarian ini sesuai dengan namanya yaitu 12 gerakan. 5. Tari Payung Tari berpasangan berikutnya adalah Tari Payung. Tarian ini merupakan tari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Tari Payung adalah tarian yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan, tari ini biasanya ditampilkan dalam hari-hari besar kerajaan Belanda. Biasanya tari payung dibawakan oleh 2 hingga 4 orang penari dengan berpasangan laki-laki dan perempuan. Makna dari gerakan tari payung sendiri adalah gerakan-gerakan yang menggambarkan pergaulan muda-mudi agar terhindar dari hal-hal negatif. Itulah beberapa tari dari Indonesia yang dilakukan secara berpasangan. Bila mengetahui tarian lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!